selamat menikmati dan Mas Nadi Makarim menjanjikan bahwasannya untuk tahun 2023 pengangkatan P3K akan dituntaskan nah ini mudah-mudahan saja bisa menjadi sebuah titik terang bagi teman-teman yang P1, P2, P3 yang belum mendapatkan formasi dan juga kami akan membahas berkaitan dengan rincian anggaran dana alokasi umum untuk tahun 2023 dimana ini adalah peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah khususnya bagi pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi secara maksimal di tahun 2022 ini karena di tahun 2023 ini anggaran dan alokasi umum untuk P3K ini sudah dikunci dan R-Market dan ini semuanya sudah dihitung dengan kebutuhan guru honorer ataupun juga honorer lainnya ya baik bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun bidang pekerjaan umum atau tenaga teknis dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai dan seperti itu dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja teman-teman kita awali beritanya sebagaimana yang kita ketahui menindaklanjuti rincian dan alokasi umum di tahun 2023 sebagaimana yang telah kami sampaikan atau telah kami favoritkan di video kami sebelumnya bahwasannya untuk alokasi dasar DAU itu untuk gaji P3K sudah R-Market nah ini alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji VNSD ataupun juga ASN ya disini ada 3 kebijakan yang pertama kebijakan gaji ke-13, kebijakan THR dan kebijakan formasi P3K nah disini jelas ya teman-teman bahwasannya formasi P3K guru maupun juga non-guru itu sudah termasuk ke dalam dana alokasi umum yang tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya disini telah dijelaskan untuk celah fiskal dan juga penghitungan variable kebutuhan fiskalnya jadi untuk tahun 2023 tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengajukan formasi secara maksimal di P3K tahun 2023 nanti terlebih untuk mengakomodir teman-teman guru yang sudah lulus passing grade P2, P3 yang belum lulus di tahun 2022 ini nah disini dijelaskan bahwasannya melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah termasuk gaji ke-13, THR dan formasi ASN di daerah ini ya formasi ASN di daerah itu telah terhitung ke dalam kebijakan tahun anggaran 2022 seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini mengajukan formasi secara maksimal nah sejalan dengan hal itu Kemendik Pudristek dalam baparannya Mas Nadi mengatakan bahwasannya untuk tahun 2023 telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K nah disini 662.919 guru P3K tersebut nantinya akan didorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan yakni 662.000 ini nah anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah jadi tidak ada alasan ya bagi pemerintah daerah untuk tidak mengajukan karena nanti anggaran yang 662.000 ini untuk tahun 2023 ini sudah dianggarkan dalam dana alokasi umum artinya itu sudah air market dan ini adalah rinciannya ya sebagaimana yang telah dipeparkan di video kami sebelumnya rincian dana transfer alokasi umum untuk tahun 2023 ini sudah air market dan disini kita fokus disini ya pengajian formasi P3K baik bidang pendidikan, kesehatan maupun juga bidang pekerjaan umum yang semuanya ini totalnya adalah untuk 662.919 guru P3K ini hanya guru ya itu untuk tenaga kesehatan juga tenaga teknis lainnya itu sudah dihitung pastinya nah ini ya untuk bidang kesehatan dan juga bidang pekerjaan umum nah jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K itu sebagaimana yang kita ketahui sampai dengan Maret 2023 jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan maka Maret 2023 pemerintah pusat akan melengkapi formasi itu sehingga nantinya tercapai 100% kebutuhan selanjutnya Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain ini jelas disini ada fosnya untuk penggajian formasi P3K nominalnya sudah disesuaikan dengan 662.919 guru P3K tersebut selanjutnya dana alokasi umum untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang akan diangkat nah ini berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 dimana gaji sudah ditransfer sebelum pengangkatan namun di tahun 2023 ini gaji ataupun DAU akan ditransfer sesuai dengan pemerintah daerah melakukan pengangkatannya jadi sesuai dengan jumlah P3K yang akan diangkat tersebut nah ini salah satu kebijakan yang dibuat oleh penitias reksi nasional untuk mengakomodir teman-teman guru yang sudah halus PG honorer tenaga kesehatan, honorer tenaga teknis lainnya ataupun juga P2, P3 ya ataupun juga palamar umum di tahun 2022 ini karena kalau tidak seperti ini pemerintah daerah enggan untuk mengejukan formasi seperti yang kita ketahui tahun 2022 saja formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu 700 ribuan namun formasi yang diusulkan pemerintah daerah hanya sekitar 50 persennya saja yaitu 300 ribuan saja nah ini ya salah satu bentuk antara tidak sinkronnya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat namun dengan hal ini kebijakan dengan kebijakan ini mudah-mudahan pemerintah daerah mengamini semuanya ya sehingga P3 sehingga kebutuhan minimal guru ASN P3K di tahun 2023 tahun 2024 itu tuntas semuanya diangkat menjadi ASN sebagaimana yang kita harapkan selanjutnya ada ini ya guru lulus PG pesimistis pengangkatan P3K tuntas pada tahun 2023 masuk EKAL nah ini guru lulus PG pesimistis dari Pak Musbihin ya sebagai ketua GLPG P3K Musbihin menilai harapan Nadi Makarim terlalu muluk sebab menyelesaikan 193.954 guru lulus PG saja tidak tuntas tahun ini masih tersisa sekitar 65 ribuan guru lulus PG tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2022 wow banget ya kalau kuota 1,2 juta guru akan dilupaskan pada 2023 yang P1 saja belum beresin kok nah ini salah satu kritikan yang sangat tajam kepada Mas Menteri Nadi Makarim selain itu ada juga P2 dan juga P3 yang harus dituntaskan jangan sampai kata Musbihin janji Nadim pada 3 Desember di depan Presiden Joko Widodo dan seluruh guru honorer hanya sebatas rencana tetapi hasilnya jong Musbihin mengaku tidak berharap banyak karena sejak 2021 rekrutmen P3K guru penuh masalah Mas Menteri kebanyakan rencana tetapi hasilnya sudah diketahui semua orang daripada terus mendebar janji Musbihin menyarankan agar pemerintah menuntaskan P1 dulu sebanyak 194.954 setelah itu baru beranjak ke honorer lainnya itu harapan dari Pak Musbihin ya kasihan jika P1 kesalip lagi karena kami sudah lulus dan terbukti kompetensinya sebelumnya Menteri Nadi Makarim mengungkapkan ada 3 kebijakan ya sebagaimana yang tadi kami sebutkan dan mudah-mudahan dengan 3 kebijakan ini kebijakan yang akan ditempuh dalam mengaklirisasi peningkatan sejahteraan guru honorer bisa ditentaskan namun sebagaimana yang kita ketahui ya begitulah ya rencana tinggal rencana faktanya seperti ini banyak masalah lagi dan terus bertambah masalah dan mudah-mudahan di tahun 2023 sesuai dengan janji Mas Menteri Nadi Makarim bisa ditentaskan semuanya menjadi ASN P3K tetap bersemangat tetap bersabar dan selalu berdoa pastinya Wabijatofiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh